Kamis pagi bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi Hesnidar Haris membuka secara langsung kegiatan rapat koordinasi dengan TPPKK Desa Kelurahan se-Provinsi Jambi, Angkatan 4. Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi menggelar kegiatan rakor dengan TPPKK Desa Kelurahan di Provinsi Jambi, Angkatan 4. di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi Kamis 8 Agustus 2022. Pada kegiatan yang diikuti oleh seluruh anggota TPPKK Desa atau Kelurahan dari seluruh kabupaten kota di Provinsi Jambi ini, dihadir langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris beserta Ketua TPPKK Hesnidar Haris. Dalam kegiatan juga diisi dengan kegiatan motivasi bagi anggota PKK yang hadir, selain itu juga terdapat peraguan busana yang ditampilkan oleh beberapa penyandang disabilitas berprestasi di Provinsi Jambi. Kementer Jambi Al-Haris dalam sambutannya menyampaikan, bahwa menjadi istri dari seorang pemimpin memiliki dinamika yang luar biasa. Dia berpesan agar istri dari seorang pemimpin harus senantiasa memiliki jiwa ikhlas. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa menjadi seorang istri pemimpin bertugas untuk mengingatkan, karena setiap pemimpin kelak akan dimintai bertanggung jawaban. Selain itu, Al-Haris juga menjelaskan menjadi seorang pemimpin itu pada penisipnya bukan untuk mencari kekayaan, bukan seperti menjadi pengusaha yang bisa meraih keuntungan sebesar-besarnya. Ada di desa-desa kadang, kita mulai masuk desa itu melihat potret desanya, mulai kita udah semangat masuk desanya. Ya kan? Kenapa mulai masuk, mulai nampak desa tak bersih. Ya, baju-baju penyemburan di pengkampangkan rumah. Ya kan? Nah, ini mulai ini. Artinya ketika tamu masuk ke desa kita, maka potret awalnya yang dia lihat adalah desa itu senang tengoknya. rapi. Ya tak? Anak-anak bermain di halaman dengan tenang ketawa-ketawa. Itu kebahagiaan, Pak. Itu sebenarnya. Jadi, pimpin sekalian, bilang dengan Pak Kades, kalau kita tidak bisa memberikan warga kita itu uang, beras, atau yang lain, beri rakyatnya kebahagiaan. Sementara itu, Ketua TVPKK Provinsi Jambi, Hesnitar Haris, menyampaikan, bahwa kegiatan merakun ini sendiri merupakan ajang silaturahmi, sekaligus pendidikan bagi para peserta. Hesnitar berharap dengan adanya kegiatan motivasi dan pelatihan public speaking ini, dapat menjadi modal bagi peserta dalam menjalankan tugas sebagai Ketua TVPKK Desa Kelurahan. Kita melaksanakan kegiatan ini untuk menghadirkan secara bergantian seluruh Ketua Timpenggerak BKK Desa dan Kelurahan, dan kita memberikan di sini motivasi, kemudian materi-materi yang sangat dibutuhkan untuk mereka beraksi di lapangan, sebagai penggerak masyarakat. Jadi kita menghadirkan narasumber yang sangat kompeten di sini, dan mudah-mudahan ini bermanfaat.